Intro Pemirsa Bea Cukai Ngurah Rai berhasil menggagalkan dua upaya penyeludupan narkotika melalui kantor pos besar Renon Denpasar. Jenis narkotika yang berhasil digagalkan tersebut adalah ekstasi dan narkotika jenis DMT yang berasal dari Jerman dan juga Belanda. Penindakan pertama dilakukan pada 4 April 2019. Petugas Bea Cukai dan aparat keamanan terkait mencurigai sebuah paket kiriman asal Jerman dengan nama pengirim sebuah online shop dari Jerman dengan penerima Melissa Toro. Kecurigaan tersebut berdasarkan pencitraan mesin X-ray, paket kiriman dan informasi intelijen. Setelah dilakukan penyelidikan, aparat berhasil menemukan 994 pil ekstasi berwarna coklat muda bergambar gorilla dengan berat total 475,48 gram neto. Atas temuan tersebut, aparat Bea Cukai dan jajaran Polda Bali melakukan penyelidikan untuk mencari pemesan barang tersebut. Terungkap bahwa alamat yang tertera di paket kiriman adalah alamat sebuah virtual office atau jasa penyewaan alamat. Atas informasi dari pegawai virtual office tersebut, tim gabungan berhasil meringkus dua orang warga negara Indonesia berinisial RSRK usia 27 tahun dan KAWDI usia 26 tahun. Dua tersangka dan barang bukti narkotika impor berupa 994 butir ekstasi tersebut bernilai sekitar 213 juta lebih dan kini tengah ditahan polisi. Penindakan kedua dilakukan pada 10 April 2019 di kantor pos besar Renon dan Pasar. Penyelidikan dilakukan terhadap sebuah paket mencurigakan asal Belanda tanpa nama pengirim maupun penerima. Hal yang tercantum hanya alamat. Kecurigaan tersebut didasari oleh hasil pencitraan X-ray. Setelah paket kiriman dibuka, petugas menemukan satu plastik yang berisi potongan batang tanaman berwarna ungu. Setelah dilakukan pengujian pada laboratorium Bia Cukai Ngurah Rai, potongan batang tanaman berwarna ungu tersebut dinyatakan positif merupakan narkotika jenis DMT atau dimetripetamin yang bisa membuat penggunanya mengalami halusinasi yang kuat. Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas gabungan Bia Cukai Ngurah Rai dan jajaran Polda Bali berhasil mengamankan penerima barang yaitu seorang pria asal Rusia berinisial AS usia 36 tahun. Tersangka AS sebelumnya sudah ditahan di Polda Bali namun berhasil kabur. Berselang sehari AS berhasil ditangkap dan ia kembali mendekam di tahanan Polda Bali. Tersangka AS berhasil ditangkap dan di tahanan Polda Bali. Ini acapan hukumannya adalah hukuman mati, hukuman seberhidup 5-20 tahun dan denda sebanyak 10 miliar. Atas perbuatan ketiga tersangka, mereka dicerat undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda 10 miliar rupiah.